Hai, gue Destriyanti Syamzida, gue Teknik Kelingkungan Universitas Indonesia Angkatan 2015. Jadi, Teknik Kelingkungan itu bagian peminatan di Departemen Teknik Sipil. Jadi, gue jelasin dulu kali ya kenapa ada Teknik Kelingkungan. Nah, jadi kalau menurut Departemen gue ya, Departemen Teknik Sipil, Teknik Kelingkungan itu ada karena dua isu nasional gitu di Indonesia. Yang satu, ketersediaan air bersih, yang satu itu sanitasi. Jadi, karena di Indonesia ini masih ada kayak 13% orang belum dapet akses ke air bersih. Dan sanitasi juga kayak masih ada 20% orang masih buang air besar sembarangan. Jadi, itu jadi isu nasional gitu di Indonesia. Nah, itu jadi butuh Teknik Kelingkungan. Karena kayak buat dapetin air bersih sama ngurus limbah itu nggak cuma ngurek-ngurek dari sumur. Jadi, kayak butuh bener-bener perkepanan yang bagus gitu biar sampai ke orangnya dengan baik dan efisien gitu. Orang umum nih, paling Teknik Kelingkungan itu dianggapnya kayak, Oh, itu yang ngurusin limbah yang kayak pasukan oran ya. Terus, atau nggak kayak, Oh, anak lingkungan tuh yang kayak deket banget sama alam ya, tumbuh-tumbuhan gitu nggak sih? Terus kayak, kalau kata teman-teman teknik gue nih, Oh, anak lingkungan tuh ini kan, kalau misalnya OSM4 anak lingkungan yang bersihin kan. Kayak gitu-gitu. Sebenernya nggak gitu sih, nggak. Kita tahu, cuma kayak bukan yang ngurek-ngurek gitu sih. Dosen-dosen di Tekling, jadi nih, gini nih. Jadi kan gue ada Departemen Teknik Sipil nih ya. Satu Teknik Sipil, satu Teknik Lingkungan. Nah, dosen Teknik Lingkungan lebih kira daripada dosen Teknik Sipil. Karena emang ini sih, mereka kayak lebih strik gitu. Terus kayak, apa-apa tuh lebih detail dan tugas itu kayak, Lebih banyak daripada anak sipil. Kalau misalnya secara umum sih gitu sih. Cuma kayak, menurut gue, karena udah kebiasa dari Maba dapetnya dosen itu, Jadi kayak udah terbiasa aja, jadi kayak nggak buruk-buruk banget sih menurut gue. Justru Teknik Lingkungan ini kayak sekarang tuh lagi hits-hitsnya ngambil dosen muda yang brilliant-brillian gitu, Yang kayak muda dan udah S3, udah dokter gitu, gue juga bingung. Dan itu menurut gue mereka sumber ilmu-ilmu. Karena masih pada idealis gitu ya, dosen muda ini. Jadi mereka tuh sumber ilmu yang sangat baik menurut gue. Dan kayak mereka tuh sangat meng-encourage lo buat ikut lomba lah, Inovasi inilah, inovasi itu. Jadi kayak menurut gue Teknik Lingkungan ini sekarang kayak lagi at the finest moment banget gitu. Jadi gini, pas gue Maba, mungkin kalau temen-temen liat yang video yang teknik sipil tuh kayak rada-rada sama. Jadi pas Maba itu, kita kayak sipil dan lingkungan tuh diharuskan selalu bersama-sama, Kenal satu angkatan, teknik banget lah ya, ada orientasi-orientasinya. Nah menurut gue, dari situ tuh sangat kerasa kebersamaannya sih. Kebersamaannya tuh in terms kayak saling bantu-bantu, Secara akademis kayak saling ngajarin. Karena pas Maba kayak mata kuliahnya masih umum teknik gitu kan. Terus kalau yang off akademik tuh kayak misalnya organisasi dan kepanitian tuh mereka pada rame aja gitu, Bantuin kayak gotong royong banget lah kayak gitu. Nah terus juga pas Maba itu, pas orientasi itu, Kita juga diharuskan untuk kenal sama senior kan. Dan di situ menurut gue sangat bermanfaat, Karena dari senior tuh dapet kayak tip-sentrik mata kuliah, tip-sentrik dosen-dosen kayak gitu. Cuma kayak pertemanannya makin lama, kan kayak makin kepisah gitu kan sipil sama lingkungan. Kayak udah makin fokus sama akademik masing-masing. Cuma gue di lingkungan sendiri, sekarang kan gue tahun keempat. Di lingkungan sendiri tuh menurut gue temen-temen gue sangat saling membantu-membantu dan saling ngajarin gitu sih. Kayak yaudah ada aja satu sama lain dan gak kayak ada matil-matilan kayak main tinggal-main tinggal gitu gak ada. Jadi tenang aja kayak, kalau anak teknik pasti bantu-membantu kok. Jadi teknik kelingkungan itu, tujuan teknik kelingkungan di UI itu untuk mencetak kayak sarjana yang mampu membangun infrastruktur bangunan teknik kelingkungan. Nah yang bedain teknik kelingkungan di sipil UI sama di unif-unif lain adalah, karena kita di bawah Departemen Teknik Sipil, jadi warna sipilnya tuh kerasa banget. Basicnya sipil tuh banyak daripada unif-unif lain. Jadi biar gak kaget nih, soalnya banyak banget mabah-mabah yang kayak kaget, hah belajar sipil? Padahal kan lingkungan. Soalnya pada gak baca silabusnya dulu. Jadi kayak di Teklingu itu gitu ada basic sipilnya. Jadi pertama di tahun pertama tuh, lo belajar apa? Belajar basicnya teknik kayak kalkulus, algebra linear, sama fisika mekanika kayak gitu-gitu. Nah tahun kedua ini kita belajar basicnya sipil, kayak mekanika tanah, mekanika struktur, terus kayak hidrolika dan lain-lain yang kayak sipil, anak sipil dapet, anak lingkungan juga dapet. Nah baru di tahun ketiga itu, kita mulai menjurus banget ke teknik lingkungannya, kayak mulai tata kota dan sanitasi, terus kayak jaringan air bersih, jaringan air limbah. Dan di tahun keempat, mata kuliah pilihannya tuh lebih jauh mendalam ke teknik lingkungannya. Kayak beberapa mata kuliah S2 bisa dimasukin sama anak X1. Jadi kayak di tahun ketiga dan keempatnya tuh yang sangat lingkungannya banget. Dan di belajar lingkungannya tuh seru gitu kok. Jadi kayak misalnya di tahun ketiga nih, ada tugas besar namanya. Tugasnya tuh sama satu semester. Kita mengidentifikasi masalah lingkungan di kota X misalnya. Nah nanti kita harus come up dengan mendesain solusi yang fit sama kota tersebut gitu. Terus di tahun keempat juga kayak kita nganalisis masalah limbah industri dan B3 misalnya di perusahaan X. Dan perusahaannya tuh beneran. Jadi kita kayak datang ke perusahaannya dan kayak mewancara dan mengambil data. Kayak gitu-gitu sih. Di lingkungan sebenarnya nggak eksplisit peminatan A, B, C. Cuma kayak sekarang tuh kayak kebaginya tuh kayak misalnya ada anak skripsi yang ngambil khusus limbah padat. Ada yang anak skripsi-skripsi khusus ngambil air, kayak bisa limbah air dan air bersih. Dan juga ada yang khusus kayak bakteri-bakteri polusi udara kayak gitu. Cuma kayak nggak eksplisit A, B, C gitu. Jadi kayak emang kayak langsung ke dosennya dan ngambil topiknya aja sih gitu sih. Kalau karena tadi yang gue bilang fokusnya air bersih sama sanitasi. Jadi gue tuh fokus ke yaudah limbah gimana limbah air kotor di kota tuh diolah. Terus gimana limbah padat suatu perkotaan tuh diolah. Gimana limbah B3 di perusahaan dan di kota tuh diolah. Tapi nggak tertutup ke limbah-limbah to dan sanitasi gitu kok. Jadi kayak semakin lo makin tinggi, semakin ketahun ketiga tahun keempat. Banyak-banyak banget kelas manajemennya. Jadi kayak manajemen risiko lingkungan, manajemen proyek juga dapet. Terus K3-K3 di konstruksi tuh juga dapet. Jadi kayak sangat nggak menutup kemungkinan banget cuma di limbah-limbah doang. Jadi luas gitu. Bahkan kayak material flow analisis kayak siklus hidup material tuh dapet. Jadi kayak itu buat di perusahaan manapun nanti tuh bisa banget terpakai sih menurut gue. Gak tau. Jeng-jeng materi yang paling gue suka tuh semua yang berhubungan sama desain sih. Kayak desain jaringan air limbah, jaringan air kotor sama limbah padat. Soalnya gue suka mendesain-desain lucu-lucu gitu. Gitu deh. Desainnya selain gambar juga. Terus kayak menghitung sih. Kayak menghitung apa yang cocok. Dan cari-cari kebijakan juga yang cocok kayak desain secara keseluruhan gitu sih. Sejujurnya mata kuliah yang gue nggak suka itu sebenernya yang teknik sipilnya. Jadi gue adalah termasuk Maba yang pas masuk teknik lingkungan. Gak tau kalau misalnya kita bakal belajar teknik sipil. Terus gue lumayan kaget sih. Ih kok belajar banyak banget matematiknya. Padahal gue sangat berharap banyak banget kimianya dan yang kayak nyerepet-nyerepet biologinya kayak gitu. Ternyata banyak banget yang sangat matematika-fisikanya. Sejujurnya gue nggak suka. Cuma kayak karena lagi-lagi kultur di teknik tuh kayak bareng-bareng dan kebersamaan. Dan saling ngajarin gue survive-survive aja. Dan yaudah ternyata emang terbukti kepake buat tahun ke-3, tahun ke-4nya di teknik lingkungan sih. Itu basic sipilnya gitu. Jadi di teknik nih ada yang namanya kerja proyek. Mungkin kalau di Uniflain namanya internship gitu. Nah itu di akhir tahun ke-3. Nah terus di teknik lingkungan ini kerja proyeknya itu digabung sama anak teknik sipil. Dan untuk sampai saat ini proyeknya itu masih proyek konstruksi semua gitu. Nah gue, proyek yang gue dapet itu unik gitu dibanding anak-anak lain. Karena biasanya tuh anak sipil dan lingkungan pada umumnya tuh ngambil jalan raya atau nggak bangunan tinggi. Nah gue tuh dapetnya dermaga gitu. Jadi kayak gue bener-bener dermaga pinggir pantai di kota Batang gitu. Dan menurut gue itu sangat menarik. Karena kayak satu, gue satu-satu cewek di perusahaan tersebut dan di proyek tersebut. Terus kayak dua itu kayak jauh dari rumah. Terus tiga, ternyata kayak pembangunan dermaga di Indonesia tuh kayak gue kira kayak B banget. Kayak jelek banget. Ternyata kayak malah teknologinya lagi makin menaik gitu loh. Jadi gue kayak wah senang ternyata ada sesuatu yang membanggakan di bidang dermaga-dermaga kelautan ini gitu. Tidak menyenangkan. Jadi baru banget kemarin kejadian semester kemarin. Jadi gue ngambil matakule pilihan gitu loh. Itu namanya ekohidrologi. Terus gue jadi jarang tuh anak lingkungan yang ngambil. Tapi ada di pilihan gue. Nah terus gue buka silabusnya. Dan itu kayak oh yaudah paling kayak biologi dan baca-baca matri aja. Dan ternyata pas gue masuk jeng-jeng itu sangat teknik sipil banget yang gak gue dapet basicnya di lingkungan. Jadi kayak gue belajar software-software baru. Terus gue gitu deh banyak software yang sangat gue gak ngerti. Tapi karena satu kelas pada baik. Jadi kayak paling saling ngajarin. Dan yaudah sih gue survive aja disitu. Tapi aman-aman aja kok kayak it turn out. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan selain buruk. Karena kayak itu menurut gue kelas yang paling lengkap gitu. Dari mulai mengidentifikasi sampai hasil solusinya tuh lengkap gitu menurut gue. Peluang teknik lingkungan. Kalau di senior-senior gue banyak yang di sektor pemerintahan. Kayak di pemerintah daerah. Terus kayak di kementerian lingkungan hidup. Terus kayak di kementerian PUPR. Nah itu bisa aja jadi auditor-auditor lingkungan gitu. Bisa aja jadi enjinirnya yang ngedesain solusi-solusi atau teknologi. Bisa juga jadi pembuat kebijakan gitu. Terus kalau buat di swasta-swasta. Itu bisa aja di oil and gas juga bisa. Terus di industri tekstil banyak macem-macem sih. Soalnya kayak karena tadi yang gue bilang gak tertutup di limbah-limbah aja. Contohnya ada senior gue. Dia kayak di industri fashion. Kalau misal brand terkenal gitu di sebuah mall. Nah dia disitu selain ngurusin kayak limbah industri tekstilnya. Dia kayak ngurusin flow material. Material bajunya gitu. Jadi kayak gimana efisiensi limbahnya tereduksi. Dan kayak bagus gitu sih outputnya. Kayak gitu sih. Jadi sangat gak tertutup di limbah-limbah doang gitu. Bisa aja anak tekling juga di bidang konstruksi. Jadi di bagian HSE atau K3L. Nah itu kayak bisa banget berkolaborasi sama anak-anak kesehatan. Karena kayak ilmunya mereka dapet. Terus kalau kita kayak aplikasi yang lebih kayak manajemen proyeknya tuh dapet. Jadi kayak bisa banget berkolaborasi sama mereka gitu sih. Menurut gue karena diajarinnya cara mengidentifikasi atau menginvestigasi masalah lingkungan. Terus kita bisa menganalisis secara mendalam tuh masalahnya apa. Dan bisa mendesain. Menurut gue bisa lengkap gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya ada masalah di sebuah kota. Kita harus bisa nyari tahu root problemnya tuh apa. Terus kita bisa come up with an idea yang sangat fit buat kota tersebut gitu sih. Dan yang tentunya gak cuma sebuah menghasilin sebuah teknologi. Tentunya di teknik lingkungan disipil. Terutama itu kita harus berdiri sama tiga pilar gitu. Itu ekonomi, sosial, sama lingkungan. Jadi kayak kita harus bener-bener cari tahu mana yang paling fit sama sosial. Sama kondisi sosial. Dan mana yang kayak sangat benefit buat ekonominya gitu. Jadi kayak gak asal taruh teknologi aja gitu. Jadi kayak bisa fit buat orang-orang. Aduh, aduh buruk banget yang gimana. Jadi tuh gue sebenernya dulu galau gitu kan. Gue tadinya pengen FK. Cuma kayak akhirnya gak jadi pengen FK. Dan gue pengen teknik. Tapi gue gak mau teknik yang serem. Teknik yang serem tuh kayak teknik mesin, teknik elektro gitu-gitu. Dan yaudah akhirnya gue karena gue dulu ceritanya environment entusias gitu. Terus gue kayak oh yaudah mungkin teknik lingkungan oke. Nah gue kebetulan dari jalur rapot atau SNMPTN. Nah terus kenapa bisa milik teknik lingkungan? Sebenernya gue bingung gitu. Gak kayak anak jaman sekarang kan pada rajin di presearch gitu. Kayak nonton Youtube apa bagusnya teknik lingkungan. Nah gue dulu tuh kayak cuma nanya satu senior. Terus kayak cuma nanya secara umum teknik lingkungan apa. Terus karena gue gak tertarik dengan teknik-teknik lainnya yang gue rasa menyeramkan. Kayak sipil tuh kayak ngitung bangunan serem banget. Mesin tuh kayak permesinan elektro juga kayak serem. Daerah gue milik teknik lingkungan sesimpel itu sih. Cuma kayak alhamdulillah untungnya. Tidak menyesal. Kayak menurut gue soalnya yaudah I survive dan gue suka gitu. Jadi yaudah deh. Dan untung masuk SNMPTN. Buat yang mau masuk teknik lingkungan. Seperti yang telah tadi gue jelasin. Sebelumnya di presearch dulu di website-nya UI. Di civil.ui.ac.id. Nah itu kayak kalian bakal tau silabus-silabus apa yang bakal dipelajarin. Dan sebenernya jangan takut sih kalau misalnya kayak ini aneh. Gak suka atau gak suka matematika banget. Soalnya yang tadi gue jelasin lagi. Banyak banget orang yang bakal bantu. Oke terus kalau misalnya masih belum yakin kenapa harus teknik lingkungan. Yakinin aja karena prospeknya sangat gak tertutup di bidang-bidang yang tadi gue bilang. Bisa luas banget. Karena pilihan yang dipelajarin juga banyak. Dan lo bisa fit in di sektor apapun sih menurut gue. Jadi kayak yakinin diri aja. Soalnya bagus juga apalagi Indonesia dan seluruh dunia sekarang bergerak ke sustainable development. Sustainable construction kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue sangat fit sih teknik lingkungan untuk Indonesia di masa mendatang. Oh ya jadi kalau misalnya ada yang bingung juga tuh di Tekling tuh biologi banget gak sih kah? Atau kimia banget? Kimia banget tuh fix banget. Iya. Cuma biologi. Jadi gue ekspektasi gue pas sebelum masuk lingkungan kan bakal biologi banget nih banyak. Ternyata gak banyak. Jadi kayak ya emang basicnya apa. Misalnya mikrobiologi basicnya apa. Dan itu aplikasinya dia merusak apa di lingkungan ini kayak gitu doang sih. Jadi kayak gak pure biologi banyak banget lo belajar atanomi bakteri kayak gitu enggak sih menurut gue. Yaudah jadi semangat ya adik-adik yang mau masuk teknik lingkungan. Sampai ketemu di UI. Dadah.